Kembali di Kompas Pagi bersama saya Maidop Elfrina Saudara, sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas mendengarkan keterangan ahli saraf, dokter rumah sakit Mayapada. Sidang kemarin jadi kesempatan terakhir, jaksa penuntut umum menghadirkan ahli memberatkan bagi kedua terdakwa. Yang hadir memberi keterangan adalah dokter yang menangani David Ozora sejak masuk di rumah sakit Mayapada, Jakarta. Dokter Yeremia Tatang adalah ahli yang dihadirkan jaksa untuk memberatkan Mario Dandi dan Shane Lucas. Yeremia menangani David selama dirawat 50 hari lebih. Saat saya terima, itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GCS-nya tiga, dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Kalau kita terima karena dia sudah koma dengan GCS-tiga, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi yang akan memperberat. Nah dari data rumah sakit sebelumnya dan dari pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan saat itu, itu infeksi yang sudah pasien dapatkan itu sangat-sangat berat sekali. Lepositnya sudah sampai 20 ribuan, marker infeksinya pun, PCT pun sudah cukup tinggi di atas 4. Dan si RP atau peradangan itu sampai 200-an. Artinya, ini anak memang terkena injuri atau jejas yang sangat berat sekali. Maka waktu itu sekitar jam 1 pagian langsung pas di UGD, maka pada langsung kita intubasi, kita masukkan langsung ke dalam ventilator untuk melakukan pertolongan pertama. Selamat menikmati.